Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas memegang pipi seorang perempuan dengan narasi negatif. Dalam video itu tampak Yakut mengelus pipi seorang perempuan yang sedang bernyanyi. Setelah diselidiki, ternyata perempuan tersebut adalah istri Yakut Kolil Kaumas. Hal itu disampaikan oleh vokalis grup band Kotak, Tantri, melalui akun Twitternya. Ia mengaku merasa sangat bertanggung jawab terhadap foto yang beredar di media sosial. Hal itu lantaran foto itu diambil dari sebuah video yang diunggahnya di akun Instagram. Dalam unggahan di akun Twitternya, Tantri mengatakan narasi yang beredar soal menak tidaklah benar. Ia kembali menegaskan perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah istri Yakut. Tantri kemudian menjelaskan tidak sedang membela menak atau golongan tertentu. Namun ia merasa berhak meluruskan, lantaran Tantri adalah orang yang mengunggah video aslinya di media sosial. Tantri mengambil video itu saat sedang bernyanyi di depan para petinggi negara termasuk menak. Dalam video aslinya, Gus Yakut tidak sendirian. Ia bersama sang istri Eni Yakut. Pasangan suami istri itu ikut bernyanyi disaksikan oleh Tantri Kotak dan orang-orang di sekitarnya. Menteri Agama kemudian mengelus pipis seorang wanita yang merupakan istrinya. Momen romantis, pejabat negara dan sang istri membuat vokalis band Kotak iri. Tantri bahkan menuliskan caption menarik dalam unggahan Instagramnya, Rabu 15 Desember 2021. Ia menyebut Gus Yakut dan sang istri merupakan contoh pasangan yang selalu mesra sampai menua bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!